Halo semuanya, sampai datang kembali di channel saya, Check It Out Kali ini di hadapan saya sudah ada Phil CG Pro Penasaran? Jangan beli sebelum nonton yang satu ini Let's check it out! Phil CG Pro Ya, ini adalah produk terbaru dari Phil ya guys CG itu, itu stand for cigar guitar guys Jadi dia ambil filosofinya dari tahun 1820 ya Di mana banyak orang yang mau main musik Cuma bingung buat alat musik yang bagus Jadi mereka menggunakan box curutu atau box cigar ya Untuk membuat gitar Nah, si Phil ini mengambil filosofi dari situ ya nih guys Jadi ini kelasnya menurut saya flagship juga ya guys Karena bandrol harganya sendiri itu di 1 juta ya Which is malah lebih mahal nih dibandingkan dengan T2 Pro Jadi pengangkannya penasaran banget nih Hasil suara dari CG Pro ini seperti apa Phil CG Pro ini juga saya belinya di Toko Soundbeats ya Di Tokopedia Biasanya kalau produk-produk Phil saya belinya di sana Karena menawarkan adanya garansi ya Sehingga hati tentram Kalau misalnya terjadi apa-apa dengan unit TWS-nya Jadi boxnya ini sendiri cukup besar ya Dibandingkan produk-produk Phil lainnya Di sini dia ada keterangan cigar guitar tuh ya Di sini juga dia ada tampilan produknya Dan beberapa spek yang diusung oleh Phil CG Pro ini Oke, nggak pake lama Kita langsung saja buka boxnya Sebelum kita lanjut Klik subscribe Klik like Dan klik loncengnya Kalau kalian selalu mau mendapatkan video update terbaru dari saya Tolong juga di-share video ini ya guys Ke teman-teman kalian Agar channel saya ini semakin berkembang Thank you guys atas supportnya selama ini Siap guys Dadaaa Ya, Phil CG Pro hadir juga dengan kemasan premiumnya di dalamnya ya Dengan bentuk tin kaleng begini Dalam bentuk gitar ya Jadi kesannya Waduh, mewah banget nih Jadi kalau kalian yang mau kasih hadiah TWS juga Keren banget nih Kalau kasih hadiah ya Unyu-unyu begini ya Beda dari dibandingkan yang lainnya Jadi dia hadir dengan kemasan kaleng ini Kita coba buka Oke Coba singkirkan busanya sekarang Ya Ini dia Phil CG Pro kita Jadi dia hadir dengan Extra tip sebanyak 2 pasang yang berbeda ukuran ya Dimana yang tips ketiganya sudah langsung terpasang di TWSnya Jadi aksesorisnya bener-bener sederhana banget nih Instant boxnya Ya kita cuma dapet ini doang nih Nggak dapet kabel Nggak dapet kitab-kitab Bener-bener Ini doang sih Oke Kita langsung keluarin aja TWSnya Kita langsung bahas Mengenai Build quality Yang hadir dengan CG Pro ini Jadi dia hadir dengan Warna dark green ini ya Nggak fingerprint magnet Kelihatan premium Two-tone gininya Jadi bawahnya kayak Semacam bahan-bahan karet gitu Tapi bukan ya Jadi disini ada logo fillnya Dan disini kebuka ya guys Jadi hati-hati Kalau kalian menempatkan TWS ini Dengan barang-barang kalian di tas Jadi itu bisa gampang kegesek ya Karena ini modelnya kebuka Tapi kalau kalian mau ada proteksi lebih Kalian bisa beli silicon case-nya sih Untuk CG Pro Kayaknya ada nih Di toko-toko online di Indo Oke Di bagian depan Dia hadir dengan colokan Type-C ya Dan ada satu lampu light indikator Untuk menunjukkan kapasitas Dari charging case-nya Kita buka Waduh Ini keren nih guys Tutupnya nggak loncer sama sekali ya Pep gitu Mantep Kalau menurut saya sih Tutupnya jadi nggak kaleng-kaleng Terus dia juga udah magnetic lock ya Jadi kalian nggak khawatir TWS-nya bisa jatuh Jadi udah oke banget sih Kalau menurut saya Dari build quality Dari charging case-nya Kemudian kita keluarkan TWS-nya TWS-nya hadir dengan TWS bertangkai SP ini guys Saya punya pengalaman nggak enak nih Mengenai TWS bertangkai dari fill Waktu itu saya coba fill CC2 Sama sekali nggak dapet banget fitting-nya Nah sekarang Saya coba ini yang kedua ya TWS bertangkai lagi Derefill Mudah-mudahan pas nih ya Jadi dia hadir dengan Sama ya Satu tone Warnanya dengan charging case-nya ya Sederhana aja sih Plastik build Dan ini memang Bolotnya ringan juga Cuma sekitar 4,2 gram ya Jadi enteng banget Dan Disini juga dia udah ada Indikator left and right-nya Selanjutnya Untuk fit and comfort-nya sendiri Dari fill CC2 Pro ini Menurut saya Mantap banget nih fit-nya ya Untuk linga medium seperti saya tuh Pas-pas aja Langsung Snug fit juga Rasanya nggak goyang sama sekali Saya pakai jogging Lari kenceng juga nggak copot Jadi memang Secure fit juga Walaupun model bertangkai seperti ini ya Tapi memang Ininya nggak terlalu besar Jadi pas banget Di rongga telinga saya Terus udah gitu Dia secara comfort-nya Juga enak banget nih Untuk dipakai lama-lama ya Karena bobotnya ringan Cuma 4,2 gram Jadi Enteng banget guys Nggak berasa nusuk banget Di telinga kalian Cuma karena memang bertangkai Ini kalian nggak bisa pakai tidur ya Karena langsung terasa ganjelnya aja Tangkainya di telinga kalian Cuma ini Kalau untuk dipakai Lama-lama Berjam-jam Nggak ada masalah Termasuk yang Jempolan punya nih Dan merupakan peningkatan jauh nih Dibandingkan feel CC2 ya Jadi kalau CG Pro ini Saya pas banget Dari fitting Secure fit and comfort-nya Jadi Mantap nih feel Untuk yang CG Pro Untuk bluetooth-nya sendiri Dia hadir dengan Koneksi bluetooth 5.2 Jadi udah bagus ya guys Dan kodec yang diusung Masih aslin SBC Sama seperti produk feel lainnya ya Jadi dia belum support aptX Kemudian dari sisi Koneksinya Pairingnya cepat Ke gadget Dan kalau saya bilang Ini salah satu TWS Yang mempunyai kekuatan Koneksi yang Bagus banget nih guys Jadi saya cobain nih Saya tinggalin gadget saya Dari mobil Benda saya jalan sekitar 100 meter Masih gak putus koneksi Sama sekali loh guys Dan Kalau berada dalam ruangan Yang penuh sekat Dan pintu-pintu Dia masih 10 meter lebih Masih top Gak terputus juga Jadi menurut saya sih Ini feel CG Pro ini Udah bagus banget nih Koneksi bluetooth-nya Malah di atas Rata-rata TWS lain yang saya punya Di samping itu Dia juga ada Menu bluetooth device switching Jadi itu bisa diaktifin ya Nanti di menunya Nanti saya akan terangkan lagi Di apps-nya Nah ini Kalau kalian misalnya mau pairing Kita gak perlu diskonek Ke yang sebelumnya Kita tinggal pencet aja nih Tas bagian sisi tas kontrolnya Selama 4 detik Otomatis dia akan switching Ke device sebelumnya Yang kita pernah pair Dengan CG Pro ini Jadi ini praktis ya Hampir sama ke T2 Pro Menunya udah mulai ada Sebenarnya T2 Pro ya guys Dan Dia juga bisa dipakai individual ya Baik kanan maupun kiri Aman-aman aja Cuma dia belum Support Multiple device connection Secara bersamaan Itu belum ada Di feel CG Pro ini Dari Playtime sendiri TWS-nya bisa Memiliki playtime Selama 6 jam ya Dengan NC off Dan kalau misalnya NC on Itu menjadi berkurang Sekitar 4,5 jam Dan ada tambahan Dari charging case-nya itu Sekitar 18 jam ya Jadi total Kalau dengan NC off Bisa playtime-nya Mencapai 24 jam Jadi Standar-standar aja sih Gak tau istimewa banget Di sini juga Dia gak ada keterangan Untuk Apakah dia bisa fast charging ya Cuma dia udah support Wireless charging Tapi yang perlu kalian note Sedangkan wireless charging Dia lama Charge-nya menjadi 4 jam Sedangkan kalau kalian Pakai kabel USB Type-C-nya Itu cuma 1,5 jam Dan kalau mau ngecharge TWS-nya dari 0 sampai 100 Itu butuh sekitar 50 menit Kontrolnya sendiri Dia full touch control Atau saya bilang sih Lebih karena tapping ya Karena pada saat kalian terpasang Di kuping kalian nih Yang posisi segitiganya ini Yang malah justru kebanyakan Kesentua sama saya sih Dan ini udah Cukup sensitif banget ya Di Task controlnya Tapping sedikit aja Dia udah langsung ngenalin Cuma itu Cuma itu tadi saya bilang Tadi saya bilang Rada susah nyari Bagian mulusnya Datarnya ini Karena Posisi tingannya pada saat kita sentuh Malah justru kenanya Yang segitiganya ini Jadi Itu aja sih Untuk dari sisi touch controlnya Dan menu yang dihadirkan Itu cukup Banyak ya Kontrolnya ya Lengkap Seperti hal-hal Feel yang lainnya Dia udah ada Untuk besar kecilin volume Play previous atau next song Play pause Voice assistant Dan plus aktifin nice cancellationnya Udah bisa langsung semua Dilakukan di TWSnya Jadi enak Nggak perlu keluarin gadget Sama sekali Perlindungan IP rating Dia juga hadir dengan IPX4 ya Jadi rata-rata Warga feel hadir dengan IPX4 Atau artinya Splash proof Artinya untuk intensitas Air ringan Keringat Sedang Dan grimis Ini masih oke Cuma di luar itu Masih kurang aman Drivernya hadir dengan Single dynamic driver Dan ukuran 10,3 mm Selain itu Feel CG Pro Juga didukung oleh Apps nya Dari Feel Jadi kalau Apps bawahnya Kalian install dari Playstore Itu biasanya Masih dalam bahasa Mandarin Tapi nanti Jangan khawatir Di video deskripsi Saya akan sertakan Link Feel apps nya Yang dalam bahasa Inggris Kalian jadi bisa Connectin Jadi penampilan menunya Seperti ini ya guys Jadi ketika kalian Udah koneksi Pertama kali Bluetooth nya Dia akan muncul Posisi Sisa baterai Dari TWS nya Maupun dari Charging case nya Kemudian menu nya Sendiri disini Dia ada hadir dengan Custom EQ setting ya Jadi ini banyak banget Saya untuk tes Sepakai yang original Tapi kalau kalian mau atur Tinggal pencet more Di banyak banget Ini pilihannya Preset Atau Maupun Kalian bisa juga Custom EQ sendiri guys Jadi terserah kalian Udah ada graphic EQ nya Kemudian dia juga Hadir dengan Menu noise cancellation Jadi ini udah ada Active noise cancellation Kalau saya bilang Kualitasnya Bagus banget nih Dia bisa Eliminate Sita 40 Disibel ya Jadi mantep banget Saya udah cobain Ini kualitasnya Bagus Dan dia ada Beberapa tipe ya Jadi ada bisa Noise cancellation full Ada yang open mode Atau ambience ya Terus dia ada yang Wind mode ya Ini artinya dia Untuk cancel Suara angin Dan ini Simultaneous Itu masuk Jadi dia bisa Menyesuaikan dengan Berbagai macam environment Guys Terus dia Play control Volume Terus kemudian Dia ada full control mode Kalau kalian mau aktifin Untuk Kalau misalnya Kalian matikan Berarti Untuk one touch nya Dia one tap nya Itu gak jalan Terus dia ada Low latency mode Jadi latensinya Ini bagus banget nih guys Untuk video CG Pro Udah sekitar 40 minis Sekan aja Latensinya Jadi kalau kalian mau Main game Yang Seperti call of duty Itu saya gak merasa Laging yang Mengganggu sama sekali Kalau nonton video Aman-aman aja Dan dia juga Udah ada 3 mode Untuk latency mode nya Dia ada Musik Video Dan game mode Jadi kalian Tengok aktifin disini Terus custom button Function nya Bisa kalian modify Hanya untuk Menyalakan active noise cancellation nya Guys Nah disini juga Kalian mau aktifin Voice system bisa Dan ini yang tadi saya bilang Di sisi koneksi Kalian bisa nyalain Bluetooth device switching Yang bisa berpindah Ke Review gadget Yang sebelumnya Kalian koneksiin Itu aja sih Dari menu Apps nya Simple Dan lengkap juga Kalau menurut saya Oh iya Voice from Phil CG Pro Juga masih dalam Voice from Mandarin Ya guys Jadi ini memang Pasarannya untuk Pasaran Chinese Bukan untuk global version Jadi hadir voice from nya Masih dalam bahasa Mandarin Seperti keluarga Phil lainnya Berikut ini Saya hadirkan juga Microphone test Dari Phil CG Pro Di dalam noisy Maupun Quiet environment Sehingga kalian bisa menilai Kualitas mikrofon Yang dihasilkan oleh CG Pro ini Silahkan disimak Mikrofon test berikut ini Mikrofon test Phil CG Pro In Quiet environment Test 1, 2, 3 Test 1, 2, 3 Mikrofon test Phil CG Pro In Quiet environment Mikrofon test Phil CG Pro In Noisy environment Test 1, 2, 3 Test 1, 2, 3 Mikrofon test Phil CG Pro On Noisy environment Sekarang kita akan masuk ke pembahasan Mengenai sound quality yang paling menarik nih Di VLCG Pro ini Jadi untuk info aja Kalau saya tes sound quality Biasanya saya menggunakan original EQ Bawaan dari VLCG Pro ini dulu ya guys Biar nggak bias Kalau kita udah mainin EQ yang lain Oke Pada saat saya pertama kali dengerin CG Pro ini Bener-bener mind blowing banget Dari sisi low nya guys Saya nggak nyangka Akan mendapatkan Kuantitas low yang sangat besar Di TWS Betangke ini Biasanya kalau TWS Betangke itu Biasanya low nya malah cemen Menurut saya Tapi ini luar biasa Punching nya dapet Deep bass nya dapet Jadi Enak banget guys Jadi ini memang untuk Memuaskan dahaga bass head nih Menurut saya sih ini bisa banget Di sisi original setting nya aja Udah semikian besarnya Dan kalau kalian masih merasa kurang Kalian masih bisa atur di EQ nya Tapi menurut saya di sisi original nya Udah mantep banget Bass nya panci nya dapet Otoritas nya dapet Ini enak banget guys Jadi bumi nya Tapi nggak sampe bikinnya Nggak sampe panjang banget Cuma enak banget Rumble nya dapet banget tuh guys Jadi Berberbernya itu dapet banget Emang ini Saya bilang istimewa banget ya Dari sisi low nya Nah Dari sisi low nya ini Juga agak sedikit bleber ya Sisi mid range nya ya Jadi makanya Di sisi mid nya sendiri Jadi itu dia berasa warm Tebel ya Dari sisi mid nya Tick nya Lebih cocok untuk vokal cowok Kalau saya bilang Vokal cewek Rada jadi kurang Apa Kurang intim ya Karena dari sisi Warmness yang dari sisi low nya Yang memang Kuantitasnya besar banget Cuma itu masih bisa Saya nikmatin sih Karena Ditunjang dari sisi high nya ya Seperti hal nya Keluarga feel lainnya Dia high nya hadir Dan extension nya bagus Jadi masih Clarity nya masih dapet Detail nya masih dapet Cering-cering nya masih dapet Tanpa ada Suara-suara yang harus Sama sekali guys Jadi Presentasinya masih tetap Smooth Untuk long listening Masih dapet Cuma kita Nggak kehilangan Apa Crips nya dari High nya itu Cuma saya bilang Kalau dari sisi Bass nya yang besar itu Mungkin Kalau kalian dengerin Apa Instrumen piano Mungkin jadi kerasa ketebelan ya Kurang intim Tapi kalau yang lain sih Enak-enak banget guys Clarity nya dapet Segala macemnya dapet Saya bilang ini Mind blowing banget sih Saya nggak nyangka CG Pro bisa hadir Dengan sound signature yang Lebih edan lagi Seperti ini guys Jadi memang mantep banget Udah gitu Sound stage nya juga Nggak Sempit loh guys Luas juga Jadi kalau saya dengerin jazz nya Semua pin point instrument nya Kedengeran jelas banget Clean banget Suaranya Karena didukung Detail nya Terus sub bass nya Asik deep banget Gitu Enak guys Jadi deep bass nya juga Main disini Jadi saya bilang Mesti istimewa banget Kalau menurut saya Sound signature yang diaditkan Oleh field CG Pro ini Menarik nih Untuk kita adu Battle nih Dengan Field T2 Pro Yang saya bilang Udah Talk of the line Dari field Ternyata Ada lagi CG Pro Yang diatasnya itu Saya bener-bener Surprise sih Dengan CG Pro ini Bener-bener Field Nail it again Di Tipe yang ini Oke Sebagai konklusi Jadi Memang Kalau kalian lihat Aksesoris yang hadir Memang sedikit banget Terbatas Tapi ini Dibayar lunas Dengan sound signature Yang oke banget Dari field CG Pro ini Di harga 1 juta Kalau saya bilang Udah susah nih Cari lawan Untuk mengalahkan Field CG Pro ini Selain itu Bukan sound signature aja Dia juga hadir dengan ANC Active presentation Yang cukup mumpuni Jadi saya pakai Itu bener-bener Oke banget ya Ketika pakai olahraga Wind noise itu sama sekali Bisa teredam Dan suara-suara ANC nya ketika Full saya on Suara AC juga Pes Hilang semua guys Kalau saya di Mobil saya coba Hilang semua Jadi memang Kualitasnya udah mumpuni Banget ANC nya Di kelas harganya 1 juta ini Jadi menarik banget nih guys Untuk kalian koleksi TWS Field CG Pro ini Oke Itu aja Review saya kali ini Semoga dapat membantu kalian Apakah TWS ini cocok dengan Kebutuhan dan selera kalian sendiri Thank you guys for watching Stay safe Stay healthy Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax